Kemudian Anda men-statetkan bahwa asosiasi benang minim, dukungan pemerintah, itu adalah statement Anda. Ini yang ingin saya tanyakan pertama kali, ini seperti apa sebenarnya? Yang pertama terkait insentif yang diberikan, Superdeductible, kita apresiasi pemerintah, masih berusaha untuk memberikan insentifnya. Memang insentif untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti itu juga kita minta sebetulnya. Nah hanya yang jadi permasalahan adalah beberapa insentif yang diberikan sebelumnya seperti tax holiday, tax incentive, itu juga tidak banyak digunakan oleh industri uru, oleh industri tekstil juga tidak banyak digunakan. Karena memang persyaratannya pertama agak tight ya, agak tight. Contohnya seperti apa saja? Dan kenapa tidak bisa implementasi, tidak bisa implikatif gitu maksudnya? Ya kalau ini kan, kalau yang saya tahu yang terkait yang tax holiday atau tax incentive, tax allowance, industrinya harus pionir dan itu dinilai oleh kementerian-pendustrian. Setelah itu pendustrian sudah setuju dibawa ke kementerian keuangan. Nah biasanya di sana ada kajian-kajian yang cukup rumit. Bahkan salah satu anggota kami untuk mendapatkan tax allowance itu butuh waktu 2 tahun. Dari pertama mereka mengajukan, terus melakukan investasi sampai dapat approval. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business.